Pasar Tanjung Jember Saratnya Pasar Tanjung Jember Saratnya Pasar Tanjung Jember Pasar memakan tempat membagi segala kalangan masyarakat yang didalamnya banyak orang berkumpul dan berinteraksi dengan sesamanya salah satu bentuk interaksi yakni adalah pertemuan antara penjual dengan pembeli yang saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu kesempatan jual beli pada video kali ini saya lebih fokus untuk membahas mengenai salah satu pasar tradisional di kota Jember yakni Pasar Tanjung Jember Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar yang terdapat di pusat kota Jember dan satu-satunya pasar tradisional yang terbesar di kota Jember Pasar Tanjung mulai terbangun pada tanggal 19 April 1973 pada masa kepemimpinan Bapak Abdul Hadi Pasar Tanjung buka selama 24 jam tanpa menang hari libur dari hasil wawancara saya terhadap perdagang senior yang bernama Bapak Haji Suwarto dia pada awalnya berjualan secara keliling dari kampung-kampung sejak dibangunnya pasar beliau memutuskan untuk menyewa kios pada awalnya beliau dibubarkan biaya sewa besar taris sewa tergantung posisi kios besar kecil kios dan masa lama sewa kios seiring berjalanya waktu kemimpinan kios di Pasar Tanjung berubah menjadi kemimpinan tetap dengan cara mengangsur dengan dibangunnya pasar ini ini oleh pemerintah Kabupaten Jember sangat memberikan tampak positif bagi masyarakat sekitar karena memudahkan masyarakat dalam pembunuhan kebutuhan dan adanya perluasan lapan pekerjaan menurut penjelasan Bapak Suwarto kondisi pasar tanjung sejak awal berdiri memang sudah ramai baik oleh penjual maupun pembeli keramaian itu dimulai dari pasar buka pada pukul 7 hingga pada pukul 10 jam menurut Bapak Suwarto video menjelaskan kondisi pasar tanjung relatif lebih bersih dan lebih terhadap api pada jaman dulu menurut Bapak Suwarto kondisi pasar tanjung pada saat itu benar-benar bersih, teratur dan terdata tidak tampak adanya pedagang kegagai yang terjualan di beli-beli jalan atau terkeluar di sekitar area pasar tanjung ataupun membuka kios dan lapak di kerotor atau beli jalan kondisi dalam pasar pun juga sangat bersih dan tertutupnya dengan kondisi dua pasar tidak ada pedagang keliling yang masuk ke dalam area pasar apalagi sampai melakukannya hal tersebut karena ada larangan terdekat dari pemerintah pada masa itu bahkan setiap seminggu sekali lantai dikelempas artikel atau kiosk diwajibkan untuk memiliki tempat sampah masing-masing terdekat area toko atau kiosk berikut penjelasan dari saya selamat menikmati